Penyaluran bank-bank langsung tunai dan juga dana desa BLTDD di pedalaman Provinsi Kalimantan Barat harus menempuh perjalanan selama dua hari menuju desa tujuan tribuners. Tempatnya ada di desa Nanyapahangan, Kejamaatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Medan yang ekstrim menyusuri sungai harus direwati perangkat Kejamaatan Ambalau, Desa, dan juga Babinsa, serta Babinkam Tipmas demi menyampaikan amanah untuk masyarakat. Bagaimana informasi terkini? Untuk kabar tersebut bergabung bersama saya, wartawan tribun Pontianak, ada Agus Pujianto. Halo, selamat sore, Agus. Selamat sore, Nila. Agus, bisa dijelaskan untuk penyaluran BLT yang kabarnya sampai menempuh dua hari perjalanan, seperti apa gambarannya? Bisa diceritakan? Baik, Nila. Babinsa Koramil Ambalau, Podium Sintang, Kalimantan Barat, Serda, Dini, menempuh dua hari perjalanan menuju desa Nangapahangan. Letak desa ini berada di perhulungan Sungai Melawi, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, untuk menyalurkan langsung bantuan, langsung tunai dana desa kepada masyarakat. BLT dana desa yang serahkan tersebut dari bulan Januari sampai dengan Maret. Perorangannya itu mendapatkan nominal sekitar Rp900.000. Siapa saja yang kemudian berangkat dan menggunakan transportasi apa, Agus, sampai bisa sampai ke desa tujuan? Apakah ada yang berjalan kaki dan berapa lama estimasi waktunya? Baik, Nila. Serja Johny berangkat tidak sendirian. Dia berangkat dengan perangkat BLT Sekretaris Ketamatan Ambalau, kemudian ada juga anggota bagi kapasitas proses Ambalau dengan perangkat beseja juga dari sana. Mereka berangkat dari Ketamatan Ambalau itu pada hari Rabu, menggunakan transportasi air, perahu, seperti itu. Perahu itu dua kali mereka ganti perahu. Pertama perahu yang ukuran lebih besar, kemudian berganti lebih kecil agar memudahkan melewati riam. Butuh waktu dari Ambalau ke Nangapangan itu sekitar dua hari. Ada juga berjalan kaki sekitar lima sampai enam jam. Baik, membutuhkan waktu dua hari. Kemudian untuk medan yang dilalui selama penyaluran BLT ini seperti apa, Agus? Medan menuju desa Nangapangan yang berada di perhuluan sungai Melawi sangat ekstrim, karena belum ada jalan akses darat menuju ke lokasi tersebut. Satu-satunya itu hanya bisa melalui transportasi air. Riam arus sungai di perhuluan sungai Melawi juga sangat deras dengan batu-batu besar yang cadas. Tim juga harus dua kali ganti perahu seperti yang saya lupa tadi, karena kalau perahu lebih kecil akan memudahkan akses untuk bisa melalui orientasi riam-riam penuh batu nilai. Bahkan perahu kecil itu juga bisa ditarik, juga didorong. Lebih cool juga, demikianlah. Untuk kegumpangan dari tim sendiri atau mungkin hal-hal yang dilakukan selama menyusuri medan ekstrim ini seperti apa, Agus? Tim yang berangkat itu lebih dari lima orang, sehingga segala kekuatan kecil apapun sangat dibutuhkan, karena riamnya sangat panjang, kemudian airnya juga dikeras, atau lebih lagi, debit airnya juga tering. Sehingga lebih banyak tim itu menyeret dan memikul perahu agar sampai tujuan. Makanya dikumpangan itu selama dua hari. Pengumpangan itu sangat bisa dilihat dari video itu bahwa tenaga si kecil apapun sangat membantu agar sampai tujuan dan untuk penyalurkan masyarakat nilai. Baik, Agus Pujanto, Wartawan Tribun Pontianak, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!